Terus juga para tersangka penjahat ini akan menghadapi hukuman seperti merebus, membakar, dan mengubur diri hidup-hidup. Well, hello everyone, it's Ritanur Mariza and welcome back to my channel. Sejarah memang diisi oleh beberapa pemimpin yang dikenal sangat brutal dan sadis. Begitu juga yang terjadi di Madagaskar dengan pemimpin brutalnya yaitu Ratu Rana Valona ke-1. Rana Valona bertanggung jawab atas kematian jutaan orang. Dia memimpin lebih dari 3 dekade dari 1828 hingga 1861. Mau tau seperti apa ceritanya? Make sure to keep on watching. Oh iya buat teman-teman yang baru di channel aku, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa di klik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Channel aku tayang setiap Selasa, Kamis, dan juga Sabtu. Jadi make sure untuk tidak ketinggalan video-video menarik dari aku yang lain. Rana Valona ke-1 lahir sekitar tahun 1778. Dia juga dikenal dengan nama Rana Valomanjaka ke-1. Dia menjadi ratu setelah kematian suami mudanya yaitu Radama ke-1. Ratu Rana Valona sudah dikenal kejam ya sejak awal penobatannya. Di awal masa pemerintahannya, Ratu Rana Valona sudah menyelidiki siapa nih yang kira-kira akan mengancam kekuasaannya. Nah kalau ada orang-orang yang bertentangan dengan dia, maka orang tersebut akan diberantas. Upaya pemberantasan itu dimulai secara sistematis dengan penangkapan dan eksekusi anggota keluarga mendiang Raja Radama, yaitu lawan politiknya, dan tidak lain dan tidak bukan adalah suaminya sendiri. Nah pada masa pemerintahannya, Ratu yang berhati dingin ini sangat ingin membuat negaranya menjadi mandiri. Oleh karena itu, dia tidak membiarkan orang luar menghancurkan sistem budaya dan hukum tradisional yang berlaku di Madagaskar. Mungkin ibarat Ratu Rana Valona ini di dalam rumah gitu ya, jadi dia ingin rumah itu mandiri. Jadi nggak ada orang yang boleh masuk dan menghancurkan apa yang sudah ada di dalam rumahnya. Pada awalnya, ancaman ini ditujukan kepada orang-orang Kristen. Seiring meningkatnya jumlah misionaris Kristen yang telah mengunjungi pulau itu selama beberapa dekade, Rana Valona mengingatkan kepada rakyatnya, Mereka menyangkal saya, saya pun menyangkal mereka. Mereka menolak saya, saya pun menolak mereka. Ratu Rana Valona secara resmi melarang agama Kristen di Madagaskar pada tahun 1835. Akhirnya orang-orang pada takut dong, terutama Inggris dan Perancis. Nah karena hal inilah, dalam waktu setahun, hampir semua orang asing meninggalkan kerajaan Ratu Rana Valona. Dia mengakhiri sebagian besar hubungan dagang dengan negara-negara lain dan sebagai gantinya, dia menggalakkan kebijakan berdikari yang dimungkinkan oleh tradisi Fanampoana, yaitu kerja paksa sebagai pengganti pembayaran pajak dalam bentuk uang atau barang. Rana Valona melanjutkan perang untuk memperluas wilayah kerajaannya seperti yang sebelumnya dilancarkan oleh pendahulunya, yaitu Radama ke-1. Dan dia mengganjar hukuman keras kepada siapapun yang berani menentang kehendaknya. Tak tanggung-tanggung nih teman-teman, metode penyiksaannya pun sangat mengerikan. Orang-orang yang bersalah akan mendapatkan hukuman gantung berhari-hari di atas tebing yang curam. Dan anggota keluarganya akan disuruh untuk melihat peristiwa itu hingga talinya perlahan-lahan putus dan korban meninggal dunia. Terus juga para tersangka penjahat ini akan menghadapi hukuman seperti merebus, membakar, dan mengubur diri hidup-hidup. Hal ini juga akan disaksikan oleh masyarakat umum sebagai peringatan bahwa mereka ini harus tunduk kepada sang ratu. Menurut aku ini sadis luar biasa ya teman-teman karena kalau hukuman mati itu kayak misalnya hukum pancung di tebas kepalanya itu kan akan langsung meninggal. Tapi kalau hukuman perlahan-lahan seperti ini itu kejam banget. Kayaknya kalau dipimpin sama Ratu Rana Valona ini udah kayak di neraka ya teman-teman. Kayak kita tuh lagi... Lagi latihan masuk neraka gitu. Dalam satu contoh yang terdokumentasi dengan baik Ratu Rana Valona ke-1 pernah memerintahkan para kepala tentara Perancis yang dipenggal untuk dipasang di tiang-tiang di sepanjang pantai Madagaskar. Hal itu dilakukannya sebagai pertanda kekuasaannya dan juga peringatan agar Perancis takut jika mereka berencana menginvasi daerah itu. Ratu Rana Valona juga sering membuat rencana pembangunan yang tidak realistis. Dia mengerahkan penduduk asli dan juga tahanan yang kurang beruntung untuk dipaksa bekerja. Pokoknya nih selama masa pemerintahan Ratu Rana Valona ke-1 selama 33 tahun para ahli mengatakan bahwa populasi Madagaskar diperkirakan menurun dari sekitar 5 juta menjadi 2,5 juta antara tahun 1833 hingga 1839. Well, that's a lot of people ya. Dan ini terjadi karena sistem keadilan yang sangat biadab dan kejam ini. Karena hal ini juga lah Ratu Rana Valona ke-1 ini dipandang sebagai salah satu wanita paling kejam di dunia. Oh iya tadi di awal cerita aku sempat bilang kalau Ratu Rana Valona ini melarang agama Kristen di Madagaskar. Nah alasan sang ratu melakukan hal tersebut adalah karena dia merasa bahwa agama Kristen membuat rakyat Madagaskar berpaling dari nenek moyang dan tradisi mereka. Pada Oktober dan November 1831 sang ratu melarang perkawinan Kristen, pembaptisan, serta Misa di gereja bagi para prajurit dan anggota pemerintahan yang belajar di sekolah-sekolah misionaris. Pada bulan Desember, pelarangan ikut Misa juga diberlakukan untuk semua orang di Madagaskar. Dari tahun 1832 hingga 1834, pembaptisan dan Misa di gereja berlanjut secara diam-diam. Pada masa tersebut, beberapa orang Kristen setiap tahunnya didakwa melakukan sihir dan diasingkan atau dipaksa melalui percobaan minum racun. Dalam sebuah pidato kabari yang disampaikan pada tanggal 26 Februari 1835, Ratu Rana Valona mengatakan, Untuk orang-orang asing Inggris atau Perancis, aku berterima kasih atas kebaikan yang kalian telah lakukan di negeriku dan kerajaanku. Dan di sini, kalian telah menyebarkan kebijaksanaan dan pengetahuan Eropa. Tidak perlu khawatir, aku tidak akan mengubah adat dan ritus para leluhur kami. Walaupun begitu, siapapun yang melanggar hukum kerajaanku akan dihukum mati. Siapapun itu. Aku menyambut semua kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik untuk negara ini. Upaya untuk menggantikan adat dan ritus leluhurku hanya akan membuang waktu dan tenaga. Terkait dengan kalian, wahai orang-orang asing, kalian dapat bertindak sesuai dengan kebiasaan dan adat kalian sendiri. Walaupun begitu, jika kalian memiliki keterampilan tangan dan keterampilan-keterampilan lainnya yang dapat menguntungkan rakyat kami, gunakanlah keterampilan itu demi kebaikan. Itulah perintahku yang aku sampaikan kepada kalian. Dan teman-teman, orang-orang yang tertangkap basah mengikuti Nisa atau menyimpan Alkitab atau masih tetap menyatakan diri sebagai orang Kristen akan didenda, dipenjara, dan bahkan dihukum mati. Pada 16 Agustus 1861, Rana Falona meninggal dunia di Istana Manjakamiadana di Rova Antananarivo. 12.000 zebu disembelih dan dagingnya dibagikan kepada warga untuk menghormati Mendiang Sang Ratu. Dan masa berkabung resmi berlangsung selama 9 bulan. Jenazahnya dibaringkan di dalam sebuah peti yang terbuat dari perak di sebuah makam di kota kerajaan Ambohimanga. Selama upacara pemakamannya, sebuah percikan secara tidak sengaja menyalakan mesiu yang akan digunakan untuk upacara sehingga memicu ledakan dan kebakaran yang menewaskan sejumlah hadirin dan menghancurkan tiga kediaman kerajaan di bagian Nanjakana yang menjadi tempat digelarnya upacara tersebut. Di Madagaskar sendiri pada masa sekarang, orang-orang memiliki berbagai pandangan mengenai Rana Valona. Kebanyakan orang mengecam rezimnya dan pandangan ini paling umum dirasakan oleh orang-orang Kristen di sana. Namun ada juga orang-orang yang mengagumi Rana Valona atas usahanya mempertahankan tradisi dan kemerdekaan Madagaskar. Terlepas dari pandangan mereka mengenai kebijakan dalam negeri Rana Valona, mereka menganggapnya sebagai tokoh luar biasa dalam sejarah Madagaskar dan menyanjung kekuatannya di tengah-tengah ancaman dari bangsa Eropa. Nah itu dia cerita singkat mengenai Ratu Rana Valona yaitu ratu yang berhati dingin dan juga dikenal sebagai wanita paling kejam di dunia. Semoga tidak ada lagi ya pemimpin-pemimpin yang seperti ini. Oh iya, thank you so much buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat, bisa menambah wawasan, pengetahuan kalian, dan juga bisa menemani waktu kalian dimanapun kalian berada. Kalau kalian suka video seperti ini, make sure to like, comment, share, subscribe, and turn on post notifications supaya kalau aku upload video baru, kalian tidak ketinggalan. Kalau ada informasi dari aku yang salah atau yang kurang tepat, boleh dikoreksi. ataupun kalau ada informasi dari aku yang kurang lengkap, kalian juga boleh koreksi atau dilengkapi di kolom komentar. Pokoknya kita saling sharing supaya ilmu pengetahuannya bisa bertambah. I love historitas so much and I'll see you in my next video. Bye! Sub indo by broth3rmax